Halo, salam bahagia semuanya, jumpa lagi bersama saya Kepin Pong Tanin Kita ada di sesi intermesu, tapi Kepin akan berbeda, Kepin akan pick a card Kalian boleh milih kartunya, temanya adalah alasan dia memilih kamu sebagai cinta segitiganya Kalian nanti memilih salah satu kartu yang Kepin tebar disini ya Usahakan untuk fokus pada diri, usahakan untuk fokus pada diri dan sebut nama dia sebagai seseorang yang menjadi cinta segitiga kamu disini ya Kenapa? Dia memilih kamu sebagai cinta segitiga disini Ada alasan apa yang dia pikirkan atau yang dia sematkan dalam hatinya dia terhadap kamu Usahakan fokus pada diri sendiri dan sebut nama dia dalam hati Kita mulai untuk energi pertama Ini adalah kartu pertama Ini adalah kartu kedua Ini adalah kartu ketiga Ini adalah kartu keempat Dan ada empat buah kartu disini mewakili energi kalian semua Dimana ini adalah mewakili energi seseorang yang namanya kamu sebutkan disini Alasan dia memilih kamu sebagai cinta segitiganya itu apa Ini kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, dan kartu keempat Silahkan kalian pilih salah satu kartunya dan sebut nama dia disaat kalian memilih kartunya Kevin tunggu beberapa detik Oke kita akan cek bersama-sama ya Untuk kalian yang memilih kartu pertama Alasan dia memilih kamu sebagai cinta segitiganya adalah Kartunya adalah the tower Dimana kamu memang memiliki sebuah kekokohan hati Dan kamu ini memang tipe kalau orang yang bisa membuat dia itu selalu melihat jauh ke depan ya Kamu memang seperti sebuah menara dimana puncak menaranya itu ada sebuah mahkota Dan kamu memang selalu memberikan dia itu sebuah harapan Dia berharap bisa menjalin hubungan yang jauh lebih tinggi lagi bersama kamu disini Alasannya dia memilih kamu sebagai cinta segitiganya disini Ini terkaya juga dari ranah kehidupan dia bersama pasangannya yang ada ya Dia merasa bahwa cintanya dia bersama pasangannya itu sudah di ujung tanduk Dan tidak memiliki sebuah harapan apapun Di saat kamu datang disini Kamu ini adalah seorang yang bisa membuat dia ini bisa berdiri kokoh Dan bisa yakin tentang keberadaan kamu Ya ini ranah cintanya adalah cinta yang tinggi Cinta yang besar Meskipun hubungannya tidak ada sebuah komitmen Tapi dia berupaya untuk bisa menjalin hubungan bersama kamu Untuk memperkokoh hubungan Dan memperbaiki segala sesuatunya Ya mungkin dia merasa kurang bersama pasangan resminya dia disini Oke selanjutnya untuk kamu yang memilih kartu kedua Ada energi apa dan alasan dia memilih kamu sebagai cinta segitiganya ya Ada kartu The Carrier tentang sebuah perjalanan Kamu memang selalu membuat dia nyaman di saat berjalan dengan kamu Atau di saat menjalin hubungan bersama kamu disini Dia merasa nyaman banget Kamu sosok orang yang bisa membuat dia itu merasa tenang Dan hal-hal yang berkaitan dari perjalanan waktu bersama kamu Dia selalu menikmati Antara hubungan kamu dengan dia Ini ranahnya memang hubungan yang hanya menikmati waktu saja disini Mungkin masalah-masalah yang berkaitan dari komunikasi dan lain sebagainya Ini mudah bisa diatasi ya Bisa diatasi bersama disini Karena dia merasa bahwa Ya aku nikmat-nikmat saja Aku merasa nyaman-nyaman saja Di saat menjalin hubungan sama kamu Dan mungkin ada statusnya bahwa Kamu mungkin disini adalah seorang janda Atau mungkin juga seorang duda Dan dia berusaha untuk bisa ngejaliin hubungan dengan kamu ini Hubungan yang baik ya Atau mungkin juga dia adalah duda atau janda Dan kamu ini adalah orang yang sudah memiliki pasangan disini Tapi Kevin lihat bahwa Dia memang serius Dia memang serius sama kamu Dan dia pengen menikmati momen-momen kebersamaan bersama kamu disini Artinya apa? Ini memang ranahnya peranah PDKT ya Dimana PDKT itu pasti memiliki momen bahagia Dimana momen bahagianya itu Dia coba ciptakan untuk bisa menciptakan sebuah memori dan kenangan bersama kamu disini Oke selanjutnya untuk kalian yang memilih kartu nomor 3 Alasan dia memilih kamu sebagai cinta segitiganya adalah Ada kartu The Emperor Oke kamu adalah orang yang bisa mengarahkan dia Ke hal-hal yang belum pernah dia temui selama ini Kamu memang orang yang bisa mengatur dia Kamu memang sosok orang yang bisa memberikan hal yang bagus untuk diri dia Mungkin kamu selalu memberikan sebuah saran Dan dia bisa mengikuti saran kamu disini Dan dia merasa bahwa kamu adalah sosok orang yang bisa mengejaga dia Kamu adalah sosok orang yang mungkin bisa melindungi diri dia Dan disaat dia hadir di dalam ranah hidup kamu Dia merasa nyaman banget bahwa aku terlindungi Aku merasa aman disaat dia berada di sisi kamu disini Energi memang cukup positif ya Bahkan dia itu sebenarnya mengalami banyak sekali penindasan Tapi disaat hadirnya kamu disini dia memiliki sebuah kekuatan dan kepercayaan diri disini Jadi alasan dia memilih kamu disini Kamu adalah orang yang bisa membuat dia ini menjadi lebih tegar lagi ya Oke ternyata kamu adalah tipe kalau orang yang bisa mensupport dia menjadi orang yang lebih berani ya Mungkin berani dalam mengambil sebuah keputusan Mungkin dia selalu ditindas oleh pasangannya dia ya Sehingga disaat hadirnya kamu disini Kamu ini sudah bisa memberikan sebuah kekuatan untuk diri dia disini ya Oke selanjutnya untuk kamu yang memilih kartu terlahir atau kartu keempat Energinya adalah Ada kartu The Hangman ya Meskipun hubungannya digantungkan seperti ini Tapi dia masih bisa mengikuti kamu loh Dia merasa bahwa hubungan aku dengan kamu Ini memang tidak memiliki sebuah arah tujuan Dan kita tahu hubungan kita seperti digantungkan Tapi yang Kevin lihat disini justru energinya bahwa dia itu selalu mengikuti kamu Dia selalu mengagumi kamu disini Meskipun dia tahu bahwa Aku dengan kamu ini seperti cinta sementara saja ya Dan hanya menyematkan sebuah waktu sementara sama kamu saja Tapi dia ngerasa bahwa Kamu itu tipe kalau orang yang bisa membuat dia itu ngerasa nyaman loh Dia itu bisa stay terus sama diri kamu Kamu juga tipe kalau orang yang selalu ada Di saat dia lagi butuh komunikasi Kamu bisa hadir dan kamu dicari itu gampang Tidak lari-larian kemana-mana Makanya dia bisa tetap stay sama diri kamu Oke Mungkin seperti itu saja Pembacaan dari Kevin terkait alasan dia memilih kamu Sebagai cinta segitiganya disini Oke mungkin seperti itu saja pembacaan dari Kevin Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtube Kevin Dengan cara like, komen, share Dan juga subscribe channel Youtubenya Kevin tunggu kalian di video-video intermeso berikutnya Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!